Halo guys, kembali lagi di Bezdetek TV dan pada video kali ini aku kedatangan sebuah paketan baru guys ini adalah sebuah powerbank ya, seperti biasa tapi yang bikin unik dari produk satu ini adalah karena powerbank ini dia, kalau gak salah sudah support fast charging dan juga support wireless nah, jadi karena fitur itu makanya aku tertarik untuk beli powerbank ini ini tuh mereknya adalah PB Keep 20.000 mAh warna hitam dari patch caging atau paketan, ini standar banget terbungkus rapi menggunakan plastik dan ada label Shopee ini tuh cukup berat ya, dan sepertinya ukuran dari powerbank ini cukup besar jadi akan memakan space juga sepertinya baik, karena disini sudah aku gak sabar ingin buka langsung saja kita buka guys dan untuk isinya sendiri ya disini di dobeli menggunakan bubble work seperti biasa oke, ini sudah mulai terlihat produknya ini emang agak susah ya karena pistolnya kurang rajem sih oke ini sudah mulai terlihat dusnya itu mirip apa ya ini mirip handphone sepertinya wow wow ini cukup berat guys dan biasanya powerbank yang berkualitas itu kan baterainya real ya ini dan baterai yang original itu kan biasanya berat ya jadi ini pasti ori lah dan brand keep ini juga udah cukup recommended ya kalau gak salah ini juga dari brand china dan untuk kemasannya seperti ini ya lebih baik kita kletek aja ini masih segel tuh untuk dus itu dia kesan apa ya terbuat dari bahan yang dove bukan glossy sih dove ya atau mate jadi dia gak memantulkan cahaya tuh ini kesannya isimewa banget berwarna putih kemudian di atasnya di depan sini juga ada gambar dari powerbanknya sisi kiri itu ada keep brandnya keep orsen atau orsen kemudian disini wireless powerbank dan disini ada informasi itu dia sudah support 10W wireless charging kemudian juga sudah support 200W USB output jadi cukup cepat untuk mengisi ulang handphone karena handphone ku sendiri itu kalau gak salah baru 15W ini masih sisa lah masih ada ini oke dan di samping kiri itu ada tulisan keep orsen kemudian power for a wireless world and then di bawah sini gak ada di atas kosong disini ada barcode ini kalau gak salah type tipenya ya IW40 kemudian tampak belakang ini warna hijau ya disini ada beberapa spesifikasi ya kalian bisa baca sendiri ada banyak sekali kalian silahkan baca sendiri ya oke tuh dari cinatan ya karena udah gak ada informasi tambahan lebih baik kita mulai buka bungkusnya atau boxnya wow ini kayak kita mau unboxing sebuah handphone ya asik sih ini ini powerbank atau handphone sih dikemas diisi menggunakan plastik seperti ini dan powerbanknya seperti ini oke kita lihat apa ada isi lainnya lagi atau enggak udah kosong ya mungkin di dalam sini seperti user manual atau kabel oh ternyata kita juga mendapatkan pouch beserta kabel dan juga user manual oke jadi cukup lengkap dan untuk harga dari powerbank ini itu sekitar 2-300an dan kalian akan mendapatkan powerbanknya ada juga pouch ya seperti ini ada pouch dan juga ada kabel USB nya ya terkadang ketika kita beli powerbank itu ini sering banget enggak dimasukkan ke dalam paket penjualan ya seperti powerbank Xiaomi tapi kalau ini lengkap ya mulai dari pouch ini untuk menyimpan powerbank agar enggak gampang kotor atau tergores kemudian dapat juga kabelnya oke jadi untuk isinya seperti ini ya kita lihat dulu dari pouchnya untuk pouch sendiri ini cukup lembut ya ada mereknya keep orsen atau orsen sih yang mau tau dalamnya lembut banget jadi ini bisa dimasukkan ke sini ini warnanya abu-abu ya dan ini juga apa sih warnanya hitam hitam abu-abu ya oke kita lihat device-nya atau powerbank-nya disini ada brand-nya tombol volume sorry power outputnya outputnya itu dimana ya in oke jadi untuk outputnya sepertinya cuma ada satu USB micro USB seperti ini ya ada sebuah himbawan downchart dua with one oke jadi intinya satu kabel jangan dipakai untuk berdua sepertinya ini ya tombol colokan kita harus kletek dulu ya tuh untung intnya itu dia bisa menggunakan ini ya type C ya yang tengah ini bisa juga bisa juga dijadikan sebagai output juga output dan input kemudian disini ada USB A type A output 1 dan output 2 jadi cukup lengkap ini bisa digunakan untuk kecas 2 2 HP 3 HP sekaligus 4 sih 4 sama wireless seperti ini oke karena HP wireless ku yang support untuk wireless charging itu dipakai untuk merekam jadi ya mungkin akan dibuatkan video khusus atau lanjutan dari powerbank 1 ini guys ini baterainya masih ada 2 sisa 2 jadi bisa dipakai ya ini sebesar 20 mAh berarti kalau kita ngecas itu butuh 4 jam lebih ya ini 20 mAh tapi ukurannya cukup compact guys jadi cocok banget untuk kalian yang hobi traveling hobi main gitu ya dan gak sempat bawa adapter yang cukup repot kalian tinggal bawa perubing seperti ini dan kalian bisa langsung main guys oke jadi mungkin cukup segeri dulu unboxingku tentang powerbank keep orson dan jika ada beberapa pertanyaan langsung saja komen di bawah oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati